SPOILER ALERT Bagi yang belum menonton episode Kamerai Build terbaru, silahkan menonton terlebih dahulu Karena di review episode ini bakalan banyak mengandung spoiler Yang tetap cuek dengan spoiler, yuk kita lanjut Sudah diingatkan ya gan Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza Gimana libur kalian semua sekarang? Walau suasana liburan, Agan Reza tidak pernah libur demi memberikan ulasan yang terbaik buat menemani kalian semua Langsung aja yuk, kita ngacir ke Kamerai Build yang sudah menyentuh episode ke-40 Akhirnya nih, di episode kali ini kita bisa menyaksikan aksi pertarungan dari Final Formnya si Build, yaitu Genius Form Sesuai prediksi, yang namanya juga Final Form atau bentuk terkuat Ya udah pasti kuat banget bikin musuh nggak berdaya Utsumi pun dibikin babak belur jadi kerupuk aci disini Kekuatan pukulan, tendangan, dan lainnya dari Genius Form benar-benar kuat Kecepatannya juga sangat luar biasa Sampai-sampai nebula steam gun aja dijadiin serbuk ya disini Utsumi udah terdesak banget dan datanglah Evolt yang merebut Lost Battle mantan tiga gagak dari Kazumin Sekaligus mendeklarasikan tujuan baru Katanya dengan Lost Battle, Evolt bisa mengendalikan manusia sesuka hati Duh, di bagian ini padahal udah gemes banget pengen liat Genius Form lawan Evolt Black Hole gitu ya Apakah berimbang? Atau Evolt masih terlalu kuat juga? Tapi emang sengaja disimpen sih bagian terbaik ini nanti Jadi kalian harap bersabar ya Ingatan si Sento kan disini udah balik lagi nih Tapi ada beberapa keanehan disini Seperti ingatan Sento tentang Skywall yang sama-samar Dan juga katanya ingatan tentang Katsuragi juga dia gak berapa ingat Jadi udah dikonfirmasi ya disini Kalau ingatan Sento dan Katsuragi gak bersatu saat proses mau berubah ke Genius Form kemarin Seperti spekulasi kita dibahas-bahas sebelumnya Eits, gak cuman itu Sekarang si Sento jadi kayak dihantui oleh suara Katsuragi Takumi loh Jadi dia bisa ngobrol dengan suara-suara Katsuragi yang berada di dalam diri si Sento Ngerti lah ya gan maksud saya Mungkin kasusnya mirip-mirip sama anime Yu-Gi-Oh tuh Si Yami Yu-Gi kan gitu Sampai sini Kazumin hendak mudik ke Hokuto Dengan tujuan mengambil Lost Battle di markas Faust yang berada di Hokuto Sento pun sependapat Dia juga pengen mudik ke rumah ibunya Katsuragi Dengan tujuan mencari tahu lebih lanjut soal Lost Battle tersebut Selain Lost Battle, ada juga yang dinamakan Lost Smash Kata si Evil, ini adalah bentuk terkuat dari Smash Caranya adalah dengan menggabungkan Lost Battle dan juga dengan Clone Smash Si Lost Smash ini juga jadi kategori Smash di movie-nya Build Be The One Itu loh yang sebelumnya anda bahas Ada Smash Zebra dan Smash Scissars Evil juga katanya punya proyek untuk membuat para Kamen Rider menjadi Lost Smash yang terkuat Waduh gawat banget tuh Setelah Lost Smash, Ana mau menjelaskan soal Lost Battle Jadi Lost Battle itu dibuatnya oleh manusia Dan yang membuatnya adalah bapaknya si Katsuragi ya Si Katsuragi Shinobu Botol ini disebut sebagai Botol Iblis Karena dapat membuat manusia menjadi lebih ganas Tapi tetap bisa dikendalikan Jadi terjawab ya, kenapa si Trio Gagak udah jadi Smash tapi masih punya kesadaran Kazumi nekat mengendap-ngendap ke markas Faust di Hokuto seorang diri Untuk mengambil kembali Lost Battle yang telah direbut oleh si Evil Eh, apes deh dia Harus ketangkep dan disuntikan oleh Nebula Gas dengan kadar yang lumayan banyak Hazard level Kazumi naik dengan drastis Tetapi resikonya adalah jika ia kalah dalam suatu pertarungan Dia akan lenyap selama-lamanya Sama jadi kayak temen-temennya kemarin ya Nah, balik lagi ke Lost Smash Orang pertama yang dijadikan percobaan ternyata adalah Sang Perdana Menteri Hokuto Yaitu si Tajimi ya Kalau aneh sih nyebutnya Mami Hokuto Mukanya udah nyeremin banget kayak maklampir tuh Utsumi pun datang lagi untuk meramaikan pertarungan Tapi untung Sento pun datang membantu Dan Gris hampir banget kalah disini kan Tapi untung karena semangat juangnya yang begitu tinggi Ia bisa membalikan keadaan Dengan menggunakan Dragon Jelly pemberian Banjo Dan dimasukin ke sekelas driver Gris mendapat upgrade baru Yaitu Dual Twin Breaker pada kedua tangan Sungguh upgrade yang luar biasa Mari kita beri tepuk tangan pada Toei Luar biasa, niat banget ya bikin upgrade-nya Tapi gitu-gitu dia bisa menang dari si Utsumi nih Luar biasa ya Semangat juangnya emang gila banget nih si Gris Mami Hokuto pun berhasil diselamatkan Dan tidak jadi musnah karena efek menjadi Lost Smash Berkat bantuan Sento dan Genius Formnya Karena Genius Form ternyata punya kemampuan lain Selain handal di pertarungan Dapat menetralisir gas nebula yang ada di dalam tubuh Mantap pak Selain itu juga Mami Hokuto kembali lagi ke manusiaannya Karena mungkin sekalian efek dari cahaya Pandora pun Ikut ternetralisir ya Gara-gara si Genius Form Sekali lagi Masuk akal Sekarang tujuan si Evil ingin merebut Lost Battle ini nih Katanya buat menguasai dunia Dan teka-teki terakhir yang masih tersisa di episode ini Adalah spekulasi ayahnya Katsuragi Takumi Yang katanya masih hidup Nah loh gimana tuh Overall episode ini sih biasa aja ya gan Dengan cerita yang dipanjang-panjangin Damai memenuhi kuota menuju tamatnya build Paralel kemarin udah klimaks Tapi sekarang alurnya kayak turun lagi gitu gan Yang jadi poin plusnya ya cuman pertarungan dari si Genius Form ini Dan juga ada beberapa adegan gak penting Macam si om Gentoku yang berdandan aneh-aneh Agar bisa dijadikan meme-meme Dan memaksa mengundang tawa gitu Plus upgrade form dari Gris Yang menurut Ana itu luar biasa banget Ya Toei luar biasa ini So kritik Ana sih buat episode kali ini Karena Ana reviewnya jujur Kalau gak rame ya gak rame Gak dilebih-lebihkan Makanya semua ulasan Ana itu subjektif Jika berada pendapat boleh gan Boleh Tapi yuk ayo-ayo-ayo Didiskusikan dengan sehat di kolom komentar Gak usah ngancem-ngancem Apalagi sampai dislike-dislike Gara-gara beda pendapat Menurut kalian yang udah pada nonton Gimana episode kali ini So makasih teman-teman yang udah nonton video saya kali ini Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian semua Like video ini Dan jangan lupa share videonya ke sosial media kalian masing-masing Jika kalian rasa informasi dari video ini bermanfaat Kita bertemu di video saya yang lainnya Mau kenal lebih dekat dengan Agan Reza Kalian boleh follow instagram Ana di At Reza Alexandre Teman-teman jangan lupa subscribe juga Bagi yang belum subscribe Biar gak ketinggalan info-info Atau semua hal yang berbau Kamen Rider Bye-bye gan Atau semua hal yang berbau Kamen Rider Biar gak ketinggalan info-info Terima kasih.